Meski begitu, masih ada peluang PDIB untuk tetap mengusung Puan. Jika pilihan tersebut diambil, maka PDIB perlu mengerahkan seluruh energi partainya, setidaknya sejak akhir tahun ini. Perseteruan ganjar Puan memanas, akankah tetap maju di Bill Press 2024? Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Perseteruan antara ganjar Pranowo versus Puan Maharani makin panas setelah ganjar tidak diundang ke acara PDIB Jateng yang dihadiri Puan. Dikutip dari Tempo.com, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menilai ganjar terlalu berambisi menjadi calon presiden untuk Bill Press 2024. Ganjar yang merupakan gubernur Jawa Tengah itu pun diminta untuk tidak mengambil langkah-langkah untuk menjadi calon presiden. Dalam kegiatan yang diadakan oleh Ketua DPP PDIB Puan Maharani di Semarang beberapa hari lalu, ganjar bahkan tak diundang. Namun penolakan PDIB terhadap ganjar ini tak berarti akhir dari perjalanan politik ganjar. Penolakan dari partai sebenarnya bukan kali pertama terjadi. Bahkan Presiden Jokowi Dodo juga pernah tak direstui oleh PDIB sebelum maju dalam pemilihan. Pada Pilkada DKI 2012 silam contohnya, saat itu Ketua Dewan Pertimbangan PDIB yang juga merupakan suami dari Ketua Umum PDIB Megawati Soekarno Putri Taufik Yemas menyebut Jokowi bukan sebagai prioritas utama yang akan diusung partai banteng tersebut. Saat itu Jokowi yang merupakan wali kota Solo memang telah masuk salah satu daftar pendek calon hasil penjaringan partai itu. Dalam pertemuan empat mata dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto di kantor pusat PDI Perjuangan, Megawati juga disebut-sebut menolak usul tamunya untuk memasangkan Jokowi dengan Basuki Cahaya Purnama alias Ahok. Meski begitu, pada akhirnya PDIB tetap melayangkan dukungannya pada Jokowi Ahok pada 2012 silam. Langkah ini terbukti tepat setelah pasangan itu menang atas Fausi Bowo yang akhirnya maju bersama Nahrawi Ramli sebagai wakilnya. Beberapa tahun setelahnya PDIB juga sempat menolak usulan untuk mengusung Jokowi sebagai calon presiden di Pilpres 2014. Saat itu, Sekretaris Jenderal PDIB Cahaya Kumolo menyebut salah satu alasannya adalah pemerintahan Jokowi di DKI Jakarta yang belum terlalu lama. Digutip dari detik.com, kondisi ini hampir sama dengan yang dialami oleh Ganjar. Dan hal ini dinilai bisa membuat Ganjar Pranowo merapat ke fraksi Prananda Prabowo. Direktur Parameter Politik Adi Prayitno menilai sindiran Puan Maharani terhadap Ganjar Pranowo seolah sosok pemimpin dinilai cukup gamblang. Ganjar, kata Adi, dibongkar kesalahannya terkait Pilpres 2024 oleh elit PDIB. Adi menilai sindiran Puan dan serangan Bambang Pacul cukup serius dan jelas mempermalukan, tapi juga menelanjangi Ganjar di depan publik. Hal itu menyebabkan peluang Ganjar kecil untuk mendapatkan tiket dari PDIB untuk maju pada Pilpres mendatang. Selain itu, masih menurut Adi, ada pihak tertentu yang memiliki niat untuk maju pada Pilpres mendatang yang tak senang dengan popularitas Ganjar. Adi heran atas popularitas Ganjar Pranowo yang sedang tengah naik daun tapi diruntuhkan. Namun Adi tak menyebut siapa sosok yang ingin maju Pilpres 2024 selain Ganjar dari PDIB. Selain itu, Adi menilai Puan Maharani menyedir Ganjar Pranowo yang begitu aktif di media sosial, sedangkan Ketua DPD-PDIB Jatang Bambang Pacul dinilai terlalu agresif menyerang Ganjar Pranowo. Di PDIB ada pula Prananda Prabowo, anak Megawati Soekarno Putri selain Puan Maharani yang aktif di DPP PDIB. Adi menilai Ganjar Pranowo bisa merapat ke fraksi Prananda usai disindir Puan soal Pilpres 2024. Tapi selama Ketua Umum PDIB itu Megawati, maka fraksi-fraksi PDIB tak signifikan, karena semua tergantung ketum PDIB. Adi juga mengingatkan bahwa fraksi di dalam PDIB belum cukup kuat, sebab seluruh keputusan PDIB menyangkut isu strategis nasional berada di tangan Megawati. Jika Adi menilai sindiran Puan dan serangan Bambang terlalu agresif kepada Ganjar, di sisi lain, Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIBI, Firman Nur, menilai PDIB bisa jadi akan tetap mengusung kader mereka Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, meski belakangan keduanya tengah bersi tegang. Hal ini karena elektabilitas Ganjar yang terhitung tinggi, bisa menjadi poin plus bagi Gubernur Jawa Tengah tersebut. Firman mengatakan ucapan Ketua DPD PDIB Jawa Tengah Bambang Nuryanto yang menyebut Ganjar terlalu ambisius maju jadi calon presiden tidak akan berpengaruh banyak. Pasalnya popularitas Ganjar ia lihat bukan karena sosoknya di PDIB, tapi karena citranya sebagai Gubernur Jateng. Sehingga bisa jadi Ganjar justru akan mendapat dukungan dari mereka yang kritis terhadap PDIB. Saat ini PDIB menegaskan belum menentukan calon presiden yang akan mereka usung di Pilpres 2024. Keputusan akhir akan ada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Meski begitu, sejumlah nama telah menjuat. Selain Ganjar Pranowo, ada juga nama Puan Maharani dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Meski keputusan akhir ada di tangan Megawati, namun Firman yakin bahwa pada akhirnya elektabilitas sosok akan tetap jadi penentu utama. Sejauh ini, sejumlah lembaga survei menunjukkan nama Ganjar dan Risma yang paling sering populer di PDIB. Meski begitu, masih ada peluang PDIB untuk tetap mengusung Puan yang saat ini mencapai sebagai Ketua DPR. Namun Firman meyakini, jika pilihan tersebut diambil, maka PDIB perlu mengerahkan seluruh energi partainya setidaknya sejak akhir tahun ini. Ingin tahu lebih menarik? Yuk simak video selanjutnya! Saya kira cukup pemaparan tersebut untuk mendasari argumen sesuai judul bahwa Ganjar sedang diasah. Bagaimana dibuat atau apa yang terjadi antara PDIB dan Ganjar justru melicitkan popularitas Ganjar? Strategi apik PDIB, Ganjar sedang diasah, bukan dibuat. Ditulis Solini Nanur dari siwa.com Dilansir Tempo.co pada bulan Maret 2012 Lampau, politisi senior PDIB yang menjabat Ketua Dewan Pertimbangan PDIB dan juga adalah suami Ketua Umum PDIB Ibu Megawati Taufik Gemas menyatakan dukungan PDIB di Bilkada DKI Jakarta 2012 adalah pada Fauzibowo dan Adang Rusyatna sebagai wakilnya. Bahkan disebut ada penolakan dari Megawati ketika dalam pertemuannya dengan Prabowo Subianto dari Gerindra. Prabowo mengusulkan pasangan Jokowi Ahok. Tentunya kita tahu bahwa akhirnya pasangan Jokowi Ahoklah yang maju dan menang. Kemudian pada tahun 2013 diberitakan pula bahwa Cahyo Kumolo yang waktu itu mencapai sebagai sekjen PDIB sempat menyuarakan penolakan usulan untuk mengusung Jokowi sebagai capres di Pilpres 2014. Menurut pendapat saya, biarlah Jokowi menyelesaikan janji-janjinya dulu membangun DKI, kata Cahyo, dilansir dari koran Tempo pada bulan Februari 2013. Taufik Gemas juga menyatakan hal serupa. Saya rasa PDIB tidak mengizinkan itu karena pekerjaan dia belum selesai, ujar Taufik. Padahal waktu itu dalam survei elektabilitas para capres, potensial Jokowi menempati urutan teratas dengan angka 21,2 persen mengungguli Prabowo dan Megawati sendiri. Yang saya paparkan tersebut adalah fakta sejarah, bahwa seorang Jokowi yang kita yakin adalah sosok yang mumpuni dan berkelas untuk jadi presiden pun pernah ditolak untuk diusung oleh PDIB. Artinya dalam politik itu tidak ada yang absolut, tentunya langkah-langkah dan manuver yang diambil sudah diperhitungkan dengan seksaman. Apalagi menyangkut jabatan presiden RI, tidak bisa sembarangan mengusung. Seperti yang ditegaskan oleh sekjen PDIB saat ini, Hasto Gritianto pasca terungkapnya bahwa ganjar peranau tidak diundang dalam acara pengarahan kader sejatang jelang Pilpres 2024 oleh ketua DPP-PDIB Puan Maharani, bahwa memenangkan pemilu itu tanggung jawab kolektif. Capres harus punya spirit gotong royong. Presiden Jokowi sudah berada di parameter yang disebut oleh Hasto. Nah, apakah ganjar sudah? Kakak pembina pun sempat mempertanyakan hal serupa. Oke, ganjar memang populer, tapi apakah mudah memaparkan prestasinya semudah memaparkan prestasi Presiden Jokowi? Dari segi angka saja, di berbagai survei walaupun ganjar sempat berada di tempat teratas, agaknya masih belasan persen. Belum sampai ke angka Jokowi yang lebih dari 20-an persen. Artinya ada sesuatu yang masih perlu diasah bagi seorang ganjar peranauan. Betul, saya pun sering menulis tentang berbagai hasil kerja ganjar. Misalnya pada tahun 2020, Jateng kembali ditetapkan sebagai provinsi terbaik dalam perencanaan pembangunan nasional. Waktu itu, Jateng meraih hat-trick karena baik kabupaten maupun kota, yang meraih penghargaan serupa juga berada di Jateng, yakni kabupaten Temanggung dan kota Semarang. Ganjar juga terbukti sangat menjaga kesinambungan program di daerahnya dengan program pemerintah pusat. Termasuk mandiri dalam penanganan pandemi COVID tanpa merepotkan pemerintah pusat. Apalagi sempat menyeleneh macam Anis. Jadi secara hubungan struktural ganjar mengerjakan tugasnya dengan sangat baik. Nah lalu apakah kemampuan mengikuti dan menjaga komitmen terhadap instruksi pusat cukup untuk jadi capres? Apakah responsif di media sosial cukup untuk jadi capres? Cukup untuk bisa bersaing dengan Prabowo Anis dan Ritwan Kamil? Cukup gak untuk menarik pemilih dalam jumlah besar? Cukup atau tidak untuk memerangi fitnah gerombolan kadrun dan elit politik yang selama ini menggempur Jokowi dengan tudingan bahkan fitnah? Saya kira PDIP sebagai partai senior dan teratas juga menanyakan hal serupa. Tentu dengan berbagai pertanyaan yang jauh lebih kompleks ketimbang pertanyaan-pertanyaan simpel tersebut. Oleh sebab itu, PDIP pun menyusun strategi yang apik untuk mengasah kemampuan seorang ganjar Pranowo. Seorang calon pemimpin tertinggi negeri ini harus ditempa habis-habisan. Harus sekuat Jokowi. Harus punya ciri khas seperti Jokowi. Jadi yang mungkin jadi kesel sama Puan Maharani atau bahkan sampai mendoakan kalau PDIP bakal nyungsep kayak demokrat kalau sampai tidak mengusung ganjar Pranowo. Sabar dulu njeh. Saya yakin PDIP tidak akan mengabaikan aspirasi rakyat. Justru sekarang ini PDIP sedang mengukur seberapa besar dukungan politik terhadap ganjar Pranowo. Memang disituasikan seperti itu. Ganjar disindir, disentil, dikucilkan, dikritik habis-habisan oleh petinggi partai. Dibilang kelewatan, sok pintar, nekat, tidak minta izin, dan menyusahkan. Seakan ganjar ini dibuang, seakan ada pergolakan besar di dalam PDIP kegara ganjar. Ganjar sendiri bertemu dengan Ibu Megawati di Jakarta pada hari yang sama dengan acara PDIP sejatang tersebut. Ganjar menyerahkan sebuah lukisan titipan dari Joko Susilo kepada Ibu Megawati. Lukisan itu diterima Ibu Megawati dengan senyum sumberingah. Sebuah kode mengisyaratkan tidak adanya pergolakan seperti yang rame diberitakan. Perkataan Puan Maharani pun sebenarnya sudah menyeratkan upaya mengasah ganjar. Pemimpin itu ke depan adalah pemimpin yang ada di lapangan bukan di sosmed. Pemimpin yang memang dilihat teman-temannya, orang-orang yang mendukungnya, ada di lapangan bukan hanya di media, kata Puan. Apakah berarti Puan mengharamkan medsos? Enggak dong. Lawang Pak Jokowi saja followernya di Twitter mencapai 15 juta lebih. Lalu followernya di Instagram mencapai 39,5 juta. Saya kira cukup pemaparan tersebut untuk mendasari argumen sesuai judul bahwa ganjar sedang diasah, bukannya dibuang. Atau apa yang terjadi antara PDIP dan ganjar justru melejitkan popularitas ganjar. Terima kasih telah menonton!